Kreativitas, analisis, art, kemih, nubah, batu kerasa, dan digital mindset. Baru kemudian kita menyiapkan semuanya pada bulan ini untuk anak-anak yang kreatif. Jadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang berkreativitas itu tidak tiba-tiba datang. Kalau di kelasnya tidak tercipta situasi yang menyenangkan. Kalau di kelasnya tidak dilatih, maka jauh sekali untuk mencapai ini. Nah ini kemudian sekarang teman-teman digital literasi. Tapi semuanya ini pada akhirnya hanya sebagai alat. Yaitu untuk literasi kemanusiaan, penghargaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Jika ini sudah terlewati, maka anak-anak bisa mempunyai literasi bisnis. Mampu untuk diterai di dalam bisnis, ilmu ekamwa, politik, tidak-tidak pengamor, dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu yang harus transformasi kubikulum yang sering diceritakan ini. Sebenarnya barusan ribu-ribu di tindak kursan dapat dilakukan oleh Ibu yang selalu punya. Terus, Pak? Terus. Nah ini baru. Mau cerita berjalan ini? Ini baru. Ya. Ini siapa? Kursiden Republik Indonesia? Iya. Sayangkah kamu? Sangat sayang. Apa saja yang kami cinta bahwa kursiden Joko Jodo? Terlalu dipenuhi. Masalahnya adalah, Masalahnya adalah, Indonesia mempunyai tantangan birokrasi. Belionya oke, kami kalau beliau sudah oke, itu bukan berarti sudah semuanya selesai. Ini nggak? Pejuang tidak akan pernah menyerang. Karena kalau Bapak Ibu sudah mengatakan, Ya, mudah lah. Kami harus mengetuk pintu-pintu birokrasi itu dengan baik. Demi memperjuangkan para Bapak Ibu sekalian. Ya. Harus datang ke pemerintahan pendidikan. Kata pemerintahnya oke. Serjenya oke. Oke. Virjenya oke. Tapi sebenarnya yang bekerja itu para staff. Contohnya, Pak. Kami tahu betul bagaimana teman-teman yang jurusan bahasa asing. Katanya di era sekarang ini sangat dibutuhkan, tapi mereka tidak dapat kode. Sehingga tidak semua yang jurusan bahasa Perancis, yang bahasa Arab, yang di luar bahasa Inggris, kemudian tidak dicentran disebut invalid di dalam narodiknya. Benar? Dan ini banyak terjadi. Jadi meskipun Bapak sudah mengatakan oke, kita harus tegur datang ke Pak Menteri, ke Pak Menteri. Siapa betul? Dan di Ijen. Dan tetap harus mengawal di depan pintu yang mencenderanya, atau yang mencenderanya untuk oke, itu adalah para staff. Jadi Bapak Ibu, perjuangan untuk mengubah. Dan membawa kasih Bapak Ibu sekalian itu, perjuangan panjang jadi jangan sampai ibu bapak sekarang disini A. pasti kerjaan PDRG belum nanti berhasil kuat baru kita membayar iura karena kita ini adalah independent hidupnya dia dari iuran iurannya di PDRG Rp. 600 rupiah terburuk yang diperjuangkan segala macam tapi kita harus punya semangat semangatnya apa? karena di PDRG itu bersama kami siang dan malam produk RPC bagaimana aspirasi bumi itu dapat diperjuangkan nah ini dilakukan di mana ini? di Kota Bekasi, dasar ke Bapak Ibu? Lio Matarela, hidup buruk? hidup buruk? hidup buruk? hidup buruk? hidup buruk? masih banyak bu kebangan HP kayaknya itu penting banget gitu loh padahal yang dicek makanya ini apa ya? lihat selegram 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 mana nih yang harus dilihat? berdua ya sebenarnya sebenarnya apa sih Ibu itu yang namanya 4IR 4IR sebenarnya apa sih Ibu tentang buruk di era resolusi industri itu kayak seperti apa Bu? maka kami coba untuk memetakkan seperti ini ya sebenarnya bedanya apa? sekarang ini guru bukan lagi sumber belajar satu-satunya betul? betul pelajaran apa saja anak-anak klik di Youtube klik di mana ada semua karena itu tujuan belajar tujuan para guru sekarang harus dirubah dirubah total yaitu gimana bukan mencokoki ilmu pengetahuan dimana pesin lebih istimewa dari para guru yang harus di pencet tanya kali kurus luar jutaan informasi kali kurus mampu gak kita? enggak tanya tentang hukum aktivitas pencet tanya tentang bekal bumi tanya tentang apa saja mau jam 2 malam jam 1 malam itu tersebut kita tidak karena itu di era 4IR ini sebenarnya adalah mempersiapkan anak bibi kita menjadi pembelajar sepanjang hayat karena ini bisa belajar dimana saja kapan saja makanya Wikipedia itu anunya terakhirnya adalah bebas dari pengetahuan karena pengetahuan bisa diambil kadang-kadang anak-anak kita lebih pintar daripada gurunya betul kan? betul tapi bapak-ibulah yang tetap menjadi bagian yang tidak bisa digantikan oleh siapa gadget itu gadget itu smartphone itu kan seperti sampah tergantung bagaimana kita memilihnya ada yang apa saja ada di sana bayangkan kalau anak-anak itu dipegang smartphone tanpa guidance tanpa bimbingan dari orang tua tanpa bimbingan dari para guru maka sudah bisa kita bayangkan mereka bisa berkelana dari satu situs ke situs yang lain bisa menyebabkan berbagai hal dan sekarang banyak penyakit jiwa yang dikidap oleh anak-anak kita karena keranjinan gadget keranjinan luar biasa yang tidak ada yang mungkin disinilah kemudian bagaimana para guru berkerat untuk menjadikan proses belajar yang mandiri anak-anak kapan waktunya pakai smartphone kapan kemudian mengeksplorasi pengetahuan bapak-ibulah yang kemudian membimbingnya ya membimbing mereka memanfa mengklasifikasikan secara individu waktu kelompok apa itu semua bapak-ibu maka mereka akan menjadi apa saja itulah kemudian dan guru berubah menjadi learning manager bagaimana kehadiran bapak-ibu guru menjadi pencetak bagi anak-anak bukan kalau ibunya tidak ada orang tapi mereka selalu menampus mereka boleh bermain-main dengan berbagai sumber belajar bapak-ibulah yang mengarahkan yang membimbing dan sebagainya terus 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 nah ini setelah ini saya tidak akan ngomong serius tapi ini pesan harus tahu ya ini pesan penting biara 4.0 bapak-ibu sering mendengar di bagian keterampiran abad ke-21 yang hot hot itu jadi jangan diantikan hot yang lain yang hot itu hanya order dingin steel mereka kreatifitas berpikir kritis kolaborasi kalau tidak ada perubahan yang mendasar di dalam kata cara kita mendidik dan mengajar maka ini hanya akan menjadi janggol mengapa bisa kita rendah mengapa kata tips kita rendah karena kita lupa kepada apa yang diajarkan anak-anak terutama buat teman-teman di pendidikan dasar SD sampai SMP basic literasi literasi dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kita kita begitu pelajaran maaf misalnya pelajaran tertentu apa saja disana contohnya pelajaran bahasa Indonesia biasanya konten ya selama ini mata pelajarannya ya yaitu konten tata bahasanya padahal kita bisa sekarang yang diajar adalah bagaimana calisma kurtu apa itu bu kalau membaca calistu itu sambil lewat bertutur seharga membaca seperti apa teman-teman guru yang mengajar apa saja disini bukan hanya yang mengajar bahasa ajak anak-anak itu membaca apa yang akan diajarkan baca mas bentar atau ketika menajar tuliskan apa yang anda apa yang anda baca simaklah calisma simaklah apa yang anda baca simak itu disertai dengan pertanyaan ya dari kita apa isinya bagaimana perbedaannya kemudian menutur coba sampaikan kembali apa yang ada di dalam buku tersebut pernah enggak bapak ibu setiap mata pelajaran dicoba dengan cara ini pernah mengambil 15 menit ya bapak ibu lakukan secara akan terjadi patah di dalam cara hot tadi ya karena pelajaran bahasa saat ini bukan isi konten bahasanya tetapi bagaimana menyimak membaca mengkomunikasikan zaman sekarang harus bisa berkomunikasi secara secara verbal secara terpulis tapi di kita budaya